Dikabarkan sebelumnya pengunggah kolase foto wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Kakek Sugiono telah diketahui. Pelakunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Seituwa Langraso Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sulaiman Merpau. Kini Sulaiman telah ditangkap dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MUI. Dalam mengunggah kolase foto tersebut, Sulaiman menggunakan akun Facebook bernama Oliver Leoman S. Atas unggahan tersebut, Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Balai melaporkan Sulaiman ke Polres Tanjung Balai. Seminggu setelah laporan tersebut, tepatnya pada Jumat 25 September 2020, pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sulaiman ditangkap. Ia ditangkap oleh Direkturat Tindak Pidana Cyber Barres Krim Polri lantaran kasusnya telah dilimpahkan. Hal itu disampaikan oleh Karupen Mas Polri, Birikjen Awi Setiono pada Jumat 2 Oktober 2020. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Sabtu 3 Oktober 2020, setelah unggahnya menuai polemik, Sulaiman langsung menghapus foto tersebut. Atas perbuatannya ini, Sulaiman telah dipecat dari jabatannya sebagai Ketua MUI Kecamatan Seitu Alangraso. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Tanjung Balai, Amran HS. Atas kejadian ini, Ketua GP Ansor Yakut Kolil Kaumas meminta kaderisasi ulama diperketat lagi. Ia menilai saat ini banyak pihak yang tergabung dalam MUI cenderung bermain dalam kegiatan politik yang berbau provokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!